Intro Masih bersama saya Rahe Jafar pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini 8 hari pencarian, remaja asal Jakarta yang dilaporkan hilang saat mendaki di Rinjani ditemukan meninggal dunia Sepasan suami istri ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik keluarganya Tuntut kesejahteraan, belasan hakim di Mataram menggelar cuti masal, agenda sidang diliburkan untuk sementara Intro Pasangan suami istri bernama Nanda Sundari dan Wardi asal Kecematan Utan Kabupaten Sumbau Besar Dilingkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram Karena diduga mencuri motor dan ponsel milik keluarganya Keduanya ditangkap di rumahnya di Sumbau Besar atas laporan korban yang kehilangan motor dan ponsel Karena dibawa kabur oleh para tersangka Polisi menyita satu unit sepeda motor dan ponsel milik korban sebagai para bukti kejahatan Kedua tersangka datang ke rumah korban berdalih untuk mencari kerja dan meminjam sepeda motor Namun setelah beberapa hari, tersangka belum juga mengembalikan motor dan ponsel korban yang dibawanya Kepasang suami istri ini datang ke kota Mataram untuk mencari pekerjaan Kemudian dari pelaku yang dari suami si pelaku ini mendatangi rumah korban Yang dalam hal ini adalah keluarga dari suami pelaku untuk menumpang tempat tinggal sembari dia mencari pekerjaan di kota Mataram Karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, akhirnya pelaku bersama istrinya berinisiatif untuk kembali ke Sumbawa Namun karena belum ada modal, tidak ada ongkos untuk dipakai ke Sumbawa Akhirnya berinisiatiflah antara mereka berdua bersekongkol Kemudian suaminya bilang, yaudah aku bawa motornya keluarga ini Coba kamu buka lemari itu, ada nggak barang-barang yang bisa kita ambil untuk kita jual atau kita gunakan ke Sumbawa Terseka mengaku menggadekan motor korban karena bingung tidak memiliki ongkos untuk pulang ke kampungnya Terus ini, pada saat kamu curi barang-barangnya korban itu, korban lagi kemana? Pergi jualan ke pasar Alasan kamu curi barang-barang korban itu apa? Pakai buat ongkos ke Sumbawa Ongkos balik? Iya Kan ke Mataram mau cari kerjaan katanya? Iya kan belum ada Berapa lama kamu tinggal di? Dua hari ya Pak Tinggal di rumah korban dua hari? Tidak hanya kasus pencurian motor keluarganya Pasutri tersebut juga diperiksa di Polsek Utan atas dugaan penggelapan tiga unit sepeda motor milik rekannya Atas ulanya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal tujuh tahun penjara Awaludin dari Kota Mataram melaporkan Seorang pria berinisial IGA berusia 40 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram Karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika Tersaka ditangkap di Jalan Gang Lingkungan Karambagu, Kelurahan Cekra Negara saat mengantarkan narkotika ke konsumen Dari tangannya, polisi menyita 0,32 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatan Penangkapan tersangka atas keterangan rekannya yang telah ditangkap sebelumnya Tersangka juga merupakan pengguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif Dan pada saat keluar dari rumah terduga yang di Karambagu Kami menjumpai seseorang yang gelagatnya mencurigakan dan melempar satu bungkus rokok Yang kami curigai ada barang berbahaya Kemudian benar saja ketika kami dekati yang bersangkutan langsung kencing di tempat Karena ketakutan dan setelah kami amankan bungkus rokok tersebut Di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu Tersangka mengaku hanya bertugas mengantarkan narkoba Tersangka mengaku hanya bertugas menghabiskan dan dikati yang berbahaya Tersangka mengaku hanya bertugas mengaku hanya bertugas mengaku hanya bertugas mengaku hanya bertugas di tempat Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan ajang debat bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun 2024. Acara debat paslon pilkada diagendakan digelar hanya satu kali pada tanggal 13 November mendatang. Pada sesi tersebut, paslon diharapkan dapat menyampaikan visi misi secara detail kepada masyarakat dan juga diajak untuk mengadu gagasan untuk pembangunan daerah lima tahun mendatang. Debat digelar untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang siapa calon pemimpin yang akan dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Konsep debatnya pun kita sudah hancang-hancang, kemudian susun beberapa, hanya saja nanti untuk tim panelis dan tim pakarnya itu masih kita akan mendapatkan detail. Karena memang tidak sembarang kita menunjuk tim pakar maupun tim panelis itu. Mereka harus terbebas dari akibiasi dari pasol, maupun parti tersebut. Saat ini KPU Lombok Tengah masih menyeleksi tim panelis dan pakar yang akan menguji para pasangan calon agar pelaksanaan debat berjalan lebih berkualitas. Luk Badul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mataram mulai melakukan perakitan kotak dan bilik suara menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Perakitan dilakukan di gedung logistik di Jalan Lingkar Selatan Mataram dengan melibatkan puluhan petugas dan relawan. Pada tahap awal, petugas merakit 1.174 kotak suara dan 2.324 bilik suara yang diterima pekan lalu. Perakitan dan penyortiran logistik Pielkada akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan logistik yang dikirim sesuai kebutuhan dan tidak rusak. Sekarang teman-teman sedang men-sortir ya logistik yang kami terima, kalau ada perusahaan atau ada kekurangan nanti kami akan laporkan ke KPWI karena pengadaannya di KPWI semua. Memang masih ada sih beberapa logistik nanti yang akan datang lagi yang tambahan ya. Misalnya, ini kita kan belum sortir semua nih, misalnya ada kekurangan tinta, misalnya atau kekurangan bilik suara, nanti kan kita akan minta lagi gitu loh. KPU menjadwalkan seluruh logistik akan tuntas disortir hingga akhir Oktober sebelum didistribusikan maksimal 3 hari sebelum pencobosan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.